Hai-hai-hai, our partners! Welcome back to our podcast bareng May dan Kristen di What's Nice Podcast. Jadi, apa kabar kalian semua nih? Pastinya baik-baik aja ya. Semoga baik-baik aja ya. May, gimana kabarnya? Ya pastinya aku baik-baik aja ya. Kalau aku nggak baik-baik, aku nggak mungkinin dengan Kristen sekarang. Kristen sendiri? Biasa aja sih, baik aja gitu ya. Nggak ada yang special terlalu kehidupannya. Dan kali ini kita bajunya membara banget ya. Kayak api gitu ya. Loh, kenapa kita pake wajah merah putih hari ini ya? Karena kita mau membahas tentang 17 Agustus. Dan tahun ini Indonesia bakalan ngerayain ulang tahun Indonesia yang ke 75 tahun. Nggak kerasa udah 3 per 4 abad aja ya. 75 tahun Indonesia sudah independen gitu ya. Udah-udah merdeka. Dari tahun 1945 ya. 1945 pastinya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang Independence Day atau hari kemerdekaan. Pasti banyak banget nih hal-hal yang sangat apa ya? Sangat khas gitu ya. Sama Independence Day. Yang masuk kelekat di hati. Biasanya kalau ngomongin jangan kan di harinya ya. Sebelum hari H aja tuh biasanya udah banyak bendera gitu ya. Dan lucunya juga di beberapa tempat itu nggak cuma merah putih aja tapi ada bendera-bendera warna-warni lainnya gitu ya. Biar festive, biar meriah. Sepanjang jalan gitu ya. Dengan lampu-lampu segala-lamanya. Biar kemerdekaan tuh makin terasa gitu. Iya, exactly. Nah, kalau bagi May sendiri ini ada nggak sih kayak momen-momen atau hal-hal yang khas banget nih dan kayak nempel banget di hati May kalau misalnya ngomongin tentang 17 Agustus? Iya, pastinya ada. Seperti misalnya kayak lomba karung, terus juga tarik tambang. Pernah itu? Pernah ikut. Aku lebih suka apa, lebih sering ikut tarik tambang sama lari karung gitu kan. Apalagi kalau lomba makan kerupuk. Tapi yang paling mengesankan dalam hati itu pas waktu festival topeng. Jadi mereka, jadi para peserta itu menggunakan topeng gari-gari mereka sendiri. Misalnya kayak pake daun apa untuk ditubuhnya terus mewarnai badan-badannya. Jadi mereka keliling-keliling kota gitu. Terus keliling sepanjang jalan. Oh! Baru tahu itu kas mana, May? Oh itu kas dari, oke dari daerah saya sih kebetulan. Saya kan dari Kabupaten Landa. Jadi mereka sering di Kabupaten Landa itu tiap 17 Agustus mereka sering mengadakan festival topeng. Jadi dari setiap sanggar ya, karena kami kan juga memiliki sanggar disitu. Kamu tahu kan sanggar? Kayak sanggar nari atau apa gitu. Nah jadi setiap sanggar itu tuh mengutus beberapa peserta untuk mengikuti lomba topeng. Oh kayak gitu. Oh berarti kayak enggak cuman kalau misalnya kayak lomba itu kan udah dari Sabang sampai Marauke kayaknya Sabang semua ya. Biasanya yang paling utama banget itu kayak lomba makan rupuk, panjat pinang, lomba karung gitu ya. Banyak lomba lainnya. Tapi yang paling kas itu lomba paling pinang lah ya. Lebih terkenal. Ternyata tapi di tempat May juga ada ini ya mungkin ada beberapa daerah yang memang punya khasnya sendiri. tapi kayak tadi May bilang di landak. Itu ada topeng ya lomba topeng. Baru pertama kali loh Christine denger ada lomba topeng. Jadi lain kali kamu boleh lo datang di tempat aku, tapi setelah pandemi. Exactly. Kalau Christine sendiri, apa sih yang paling melekat di hatinya Christine yang 17 Agustus ini? Kayaknya yang paling Christine inget banget itu pas dulu kan Christine tinggalnya di Tangerang Selatan. Wow. Di sana itu di deket rumah, di belakang rumah itu kayak ada lapangan gitu. Dan kita ada ngadain lomba dong. Christine waktu itu menang lomba karung. Pokoknya kalau main lomba karung, itu nggak tahu kenapa Christine selalu menang. Tapi itu kayak perjuangannya sampai lebay gitu loh. Sampai kakinya berdarah-darah. Bisa ya? Iya serius kayak sangking. Maksudnya Christine kan nggak terlalu tinggi nih? Oh, bagi para pendengar mungkin nggak ada yang tahu ya. Tapi saya ingin Christine tuh nggak terlalu tinggi. Dan kalau misalnya lompat, berarti kalau sama teman-teman yang lebih tinggi mungkin bakal menjauh gitu kan. Oke. Jadi kayak gimana ya? Maksudnya ya langsung buru-buru gitu kan. Lomba Yasang yang semangat buat menang. Dan akhirnya menang sih. Cuman ya kakinya sampai berdarah-darah. Terus sama yang paling berkesan tuh mungkin tahun lalu, tahun 2019. Waktu itu kakinya ada acara. Sebenarnya itu KKN. Cuman KKN-nya itu dari Kementrian Maritim. Wow. Nah jadi diutuslah beberapa orang dari universitas buat ngebangun desa-desa yang ada di pulau. Dan kebetulan kemarin kami ke Pulau Pelatis yang ada di Kayang Utara. Jadi di sana kayak, di sana itu kan gak ada sinyal, gak ada listrik. Itu susah banget. Jadi kayak ngerayain 17 Agustus. Sebeneran, from scratch, dari bendera segala-galanya, itu kita buat banget dari tangan. Sama teman-teman. Terus, ramai banget. Karena warganya antusias gitu sih. Biasanya juga kalau misalnya lomba, bukan lomba, maksudnya ke 17-an. Biasanya mungkin teman-teman juga ada yang sering nonton upacara gitu ya. Upacara bendera yang ada di TV. Nah, biasa live gitu ya. Kalau tahun ini, kita agak beda ya. Udah denger belum beritanya? Iya, udah denger kok. Kalau misalnya tahun ini, hanya orang tertentu saja yang mengikuti 17 Agustus. Jadi, kalau biasanya itu kan, 17-an bisa diikutin sama beberapa orang sih. Kayak masyarakat umum, dan ada beberapa yang... Dari sekolah-sekolah. Dari sekolah-sekolah. Dan ada yang diundang gitu ya, sama pejabat negara dan pemerintah. Nah, tapi ternyata untuk tahun ini, Kristen dapat bah... Kristen dapat infonya dari beberapa website. Salah satunya adalah Warta Kota. Bahwa tahun ini, tata cara upacara... Tata... Bahwa tahun ini, tata cara upacara HUD ke 75 kemerdekaan Republik Indonesia itu di Istana Negara tetap dilaksanakan. Tapi cuma beberapa orang aja. Salah satunya ada Pak Jokowi dan istrinya, Pak Malaruf Amin dan istrinya, serta beberapa pejabat lainnya. Dan pejabat yang ada juga, pejabat yang diberi tugas seperti kayak membaca proklamasi, atau membacain Undang-Undang Dasar 1945. Jadi emang terbatas banget tugas gitu lah ya. Iya, exactly. Jadi emang terbatas banget sih kok buat tahun ini. Bagus sih maksudnya, karena kita kan harus ini ya, tetap jaga. Jaga kesempatan. Iya, pastinya. Soalnya kan kita lagi menghindari kerumunan ya sekarang. Iya. Tapi bukan hanya itu loh, sekarang sistem perlombaan juga diubah. Dan perlombaannya seperti balap karung, makan kerukung, panjat pinang, sekarang itu gak bisa diadakan lagi. Soti banget. Mungkin emang ya, semoga juga sih semuanya pada nurut gitu ya, biar gak ada. It's okay, karena memang tahun ini momennya belum ini ya, belum pas dan belum aman untuk semua orang buat gabung. Walaupun biasanya kita akrab banget dengan kayak perayaan, keseruan. Kalau misalnya 17-an pasti seru gitu ya. Iya, tapi bagusnya sih tahun ini, kita jadi punya waktu untuk keluarga. Jadi kita bisa adakan lomba, tapi di rumah untuk keluarga. Boleh banget tuh, salah satu ide yang keren ya. Iya, pastinya. Jadi mungkin kalau keluarganya cuma satu, atau satu lagi misalnya, satu keluarga, empat orang, tiga orang, mungkin bisa buat lomba ya. Bisa buat lomba gitu. Lomba main gaplek atau gimana gitu ya, antar keluarga. Itu yang paling menyenangkan ya. Atau lomba karaoke dalam rumah. Iya, iya. Mungkin kalau untuk anak-anak kos, yang mungkin pada ngekos, boleh sama temen kosnya gitu ya. Lomba masak mie misalnya. Oke, itu ada beberapa ide dari main buat ngerayain? 17-an. Iya, tapi dari beberapa media, eh dari beberapa super yang saya dapat sih, kalau untuk tahun ini, ada lima lomba yang akan diadakan secara, ya mungkin udah ga ketemu. Mungkin bukan sistem yang ketemu lagi, tapi secara media. Misalnya itu ada lomba membuat masker. Oh, nice. Iya. Jadi terus itu lomba video edukasi kemerdekaan, yang menggunakan YouTube. Setelah itu baru lomba export, lomba senam kemerdekaan melalui TikTok. Wah, bagus banget ya itu anak TikTok ya. Serius? Iya, serius. Waduh. Ada loh lomba senam kemerdekaan. Aku nih tadi cari lomba senam kemerdekaan, wah gimana ya, gimana ya. Kayaknya asik deh. Terus ini juga info menarik buat anak yang suka desain, anak yang suka desain, yaitu lomba membuat desain. Makin banyak ya ternyata, walaupun kita terbatas karena ga bisa ketemu satu sama lain, tapi malah banyak banget kreativitas. Iya, kayak untuk mengembangkan bakat sendiri gitu ya. Sambil merayakan kemerdekaan negara. Waduh. Pengen ikut yang mana nih, Nime? Hmm, kayaknya aku lebih suka lomba TikTok. Ternyata, Mime adalah salah satu tiktok-tiktok lagi. Tiktokers, guys. Gila, gila, gila. Christine juga dong, jadi enak tiktok loh sekarang. Ya, Christine ga pernah main tiktok sih, cuma sering aja nontonin soalnya lucu-lucu. Iya, iya, iya. Bagusan kayak gitu ya, dibanding kalau kita tetep dipaksain buat ketemuan, nanti malah nambah jumlah korban. Iya, sering sekali. Duh, seru banget nih. Pokoknya ga sabar buat ngerayain. Nah, by the way, mungkin nanti pas kita upload ini tanggal 17 Agustus ya. Semoga temen-temen disini pada semakin semangat buat ngerayain 17-an Agustus. Iya, pastinya. Walaupun di rumah. Iya, oke. Nah, kalau misalnya buat ngerayain 17-an Agustus, itu kan ga selamanya harus ini ya lomba gitu ya. Banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah menonton film. Nah, Mime ada rekomendasi ga film-film yang ditonton? Pastinya ada dong film khusus kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu Darah Garuda. Pasti banyak yang tau nih tentang Darah Garuda. Apalagi yang kedua itu tentang presiden pertama kita. Ayo siapa? Soekarno. Terus yang ketiga itu loh tentang Jenderal Sudirman. Dan kemudian Battle of Surabaya. Terus Sugija. Wah, menarik banget ya film-filmnya. Iya, mungkin itu bisa jadi beberapa referensi buat temen-temen yang mau ngerayain kemerdekaan Indonesia tanpa harus keluar dari rumah dan cuman bermodal kuota serta laptop gitu ya. Jadi terhibur sambil nonton, sambil belajar dan juga sambil ngelayain kemerdekaan. Nah, sebelum kita tutup nih, Mime. Pasti abis ini Mime mau langsung nonton filmnya ya. Atau mungkin mau buat TikTok. Nah, kalau dari Mime sendiri ada ga sih pesan dan kesan di hari 17 Agustus ini biar ada makin semangat? Oke, buat para pendengar semua. Walaupun kita ga ketemu, jangan sedih. Karena sekarang ke 17 Agustus kita kan bisa meluangkan waktu bersama keluarga. Jadi banyak-banyaklah meluangkan waktu bersama keluarga. Kalau misalnya, karena kita ga bisa ikut berkembangan di luar, ya ikutlah lomba di dalam. Misalnya, mengadakan lomba dengan keluarga, karaoke, nonton bareng. Wah, itu pasti paling menyenangkan. Nah, kalau kita ngomongin hari kemerdekaan itu biasanya identik dengan penjajahan gitu ya. Tapi, hari kemerdekaan kita kali ini harus banget jadi momentum kita buat berjuang melawan penjajahan dalam tanda kutip. Yaitu dari penjajahan COVID-19. Nah, banyak banget sih hal yang bisa kita lakukan dan cita-cita besar Indonesia agar bisa menjadi makmur, sejahtera, serta berkeadilan. Itu bisa banget digapai terutama bagi teman-teman yang masih muda lewat hal-hal kecil yang kita lakukan setiap harinya. Dan karena, again, ini momen kita berjuang melawan COVID-19 mungkin bisa dari hal-hal kecil seperti ga keluar rumah kalau lagi ga perlu. Atau tetap cuci tangan pakai masker itu udah termasuk dengan berjuang ya dalam tanda kutip. Tapi masih banyak lagi sih hal-hal yang bisa dilakukan demi mencapai Indonesia yang makin sejahtera ke depannya. Amin. Nah, pokoknya untuk hari ini semoga teman-teman tetap semangat merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan sekali lagi dirgah kayu Indonesia yang ke 75 tahun. Thank you for listening and bye. Have a nice day.